Intro Halo bahan bekas dan kerajinan jumpa kembali Sore hari ini saya akan membuat sandal yang sangat ramah lingkungan Tapi sangat keren sekali dan awet banget teman-teman Jadi langkah yang pertama teman-teman cari dulu tali bisbannya Biasanya teman-teman dapatkan di bekas sapuk atau bekas tali tas atau dari apa saja Biasanya di bekas helm itu tali helm pun juga bisa Nanti teman-teman potong saja karena ini akan digunakan untuk atasannya atau selempangnya Jadi teman-teman yang tidak punya mesin jahit Bisa nanti di jahit saja pakai tangan Nah ini cara memotongnya begini Intinya membentuk segitiga Kalau sudah terpotong begini Nanti bisban yang kecil Ini untuk cepitannya Pokoknya sangat mudah sekali Tinggal di jahit saja Kalau sudah begini Jahitnya juga mudah banget Sama jarum tangan saja Dijahit pakai tangan Tapi kalau yang punya mesin jahit ya Lebih bagus lagi Dijahit pakai mesin jahit Nah sandal ini juga Bagus banget untuk Di tempat-tempat yang biasanya licin Atau di daerah pegunungan Karena ini bahan paku bawahnya pakai radial Yang kemarin saya kupas Jadi Anti selip teman-teman Anti selip dan Kekuatannya ini sangat Luar biasa Kuat banget lah pokoknya Nanti pas Menjahitnya Kalau yang belum ahli Hati-hati Takutnya tertusuk Jarumnya Nah kalau sudah Untuk memasang Selangnya Atau cepitannya Teman-teman bikin alat dulu begini Cari Besi kawat Yang agak Lentur Nanti dilenturkan Nah caranya Teman-teman bisa kira-kira sendiri Setelah itu Ujungnya dikasih Ruit lah Atau Kayak pancing Nanti Selangnya dipotong Sesuai Cepitannya Setelah itu Dimasukkan Terus Capitan bisbannya Nanti ditarik aja Teman-teman Nah secara Otomatis Nanti Bisa masuk Dengan mudah Untuk ujung Bisbannya Juga bisa dikasih Api Atau Lilin Juga boleh Untuk Nggak Nggak apa ya Namanya Nggak berudul Teman-teman Bahasa Indonesia Berudul Apa ini Ya sintinya Biar rapi lah Nah ini cara Memasukannya Begini Tinggal ditarik aja Pokoknya Nggak usah dikasih Air Juga nggak apa-apa Nah kalau sudah Masuk begini Berarti Selempangnya Sudah jadi Teman-teman Tinggal Teman-teman Cari Bawahan Atau buat bawahan Nah ini pas Kebenaran Kemarin saya Mengupas ban Jadi saya akan Gunakan Bawahannya Pakai kupasan ban Tapi kalau teman-teman Punya bahan lain Ya nggak apa-apa Teman-teman Misalnya kayak bahan Sepon Atau kulit Atau apa saja Yang penting Bagus Kuat Nah untuk Pengetakannya Atau Pengemalannya Teman-teman Bisa gunakan Kertas Atau Karpet talang Juga Nggak apa-apa Nah nanti Kalau sudah Jadi Cetakannya Tinggal dipotong Potong saja Kalau saya pakai Alat potong Manual Ini Kater Dikasih Engsel Dimasukkan Katernya Ke engselnya Ditarik saja Cara menariknya Juga mudah Sekali Teman-teman Karena Karena Katernya Tajam Jadi Nggak Kesulitan Menariknya Yang penting Hati-hati Saja Nggak usah Buru-buru Pelan-pelan Aja lah Pokoknya Jadi Pas juga Nanti Dengan Garis Lernya Nah Untuk Teman-teman Yang Suka Dengan Sandal Sandal Gunung Nanti Tinggal Dikin Aja Ini Karena Bawangnya Sudah Bergerigi Jadi Bagus Untuk Naik-naik Gunung Juga Bagus Sekali Tinggal Modelnya Saja Dipentuk Sebagus Mungkin Menjadi Sandal Gunung Pak Lebih Sepan Pun Slempangnya Nggak Apa-apa Nah Untuk Garis Tepinya Teman-teman Bisa Gunakan Kater Yang Sudah Dikengkokkan Tapi Karena Ini Ada Kampasnya Jadi Nggak Bisa Terlalu Dalam Tapi Untuk Pahan-tahan Yang Lain Bisa Lebih Dalam Lagi Karena Ini Modelnya Capit Jadi Teman-teman Bisa Kasih Lubang Saja Nantinya Atau Pembolong Untuk Capitannya Atau Untuk Memasukkan Capitannya Bagian Sampingnya Juga Dikasih Pembolong Juga Nggak Apa-apa Tapi Kalau Langsung Di Lubangi Sampingnya Juga Bagus Saja Pembolong Murah Saja Teman-teman Tinggal Beli Saja Di Toko Besi Itu Banyak Banget Atau Di Toko Toko Yang Jual Sepon Lim Itu Biasanya Ada Di Daerah Perkotaan Pertokohan Nah Ini Kalau Sudah Bolong Begini Tinggal Dimasukkan Aja Selempangnya Tapi Kali Ini Saya Mau Tak Satuin Dengan Dipaku Biar Lebih Cepat Sebenarnya Yang Paling Bagus Itu Di Sol Sepatu Teman-teman Jadi Di Sol Muter Itu Bagus Banget Lebih Rapi Lebih Kuat Tapi Ini Untuk Sample Teman-teman Aja Teman-teman Yang Mengembangkan Biar Lebih Bagus Hasilnya Siapa Tahu Tetangganya Atau Orang-orang Sekitar Mau Beli Nah Ini Bentuk Separuh Jadinya Begini Teman-teman Pokoknya Di Samping Ini Awet Karena Biasanya Bisban Yang Dari Pekas Tali Tas Atau Tali Sabuk Ini Tebal Teman-teman Jadi Awet Banget Tapi Kalau Teman-teman Kesulitan Mencari Bisbannya Yang Pekas Ya Beli Aja Di Toko Bisban Itu Banyak Teman-teman Ada Yang Per Meter Ada Yang Roll Roll Dan Nanti Kalau Sudah Tinggal Disatukan Aja Begini Ke Ban Sesekan Kemarin Saya Buat Kalau Belum Bisa Menyesek Ya Nanti Lihat Aja Video Saya Yang Teknik Mengupas Ban Kok Mudah Banget Bikin Seperti Ini Tapi Hasilnya Nanti Bisa Dipakai Bisa Dijual Juga Bisa Hasilnya Mantap Teman-teman Tapi Kalau Pakai Paku Nanti Pakunya Bisa Ditekuk Dulu Sama Tang Lancip Setelah Itu Sisanya Dipotong Aja Keren Sekali Sandal Ini Siapa Tahu Teman-teman Nanti Bisa Mempraktekan Juga Bahkan Lebih Bagus Nanti Teman-teman Mungkin Bisa Memproduksinya Ini Teman-teman Mungkin Begitu Dulu Teman-teman Video Dari Saya Yang Kurang Mudeng Atau Kurang Paham Nanti Bisa Tanya-tanya Saja Di channel Ini Oke Begitu Dulu Ya Teman-teman Jumpa Kembali Besok Sore Di channel Yang Sama Terima Terima Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!